Halo guys kembali lagi bersama mikro kali ini kita masih ada di game City Skylands 2 di part ke-11 di part ini kita akan membangun yang aku idam-idamkan guys yaitu adalah minyak minyak adalah kunci siapa yang tidak suka minyak semua suka minyak apalagi Amerika Serikat guys kita tidak boleh kalah kita harus membangun minyak dengan sangat banyak di sini banyak cadangan minyak coy kita akan menjadi negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia bisa-bisa mikro city ini yuk langsung aja kita bangun guys maybe kita buat jalannya dulu ya hmm wait 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 kita akan taruh ini jalan taruh aja jalan paling gede x-lane di sini eh resource-nya dimana sih Oke resource-nya di sini kita tarik eh 170 180 nah disini maybe sampai sini ya nah dari sini nah ini kenapa kok aku ngebuat ada dua jalan besar gini karena kalau nanti tip biar kemacetannya itu dibagi dua gitu enggak enggak terlalu macet guys jadi di daerah sini nanti mungkin ada industri atau komersial atau perumahan di tengah-tengah sini jadi apa namanya eh tidak terlalu ngerombol di satu jalan aja nah misal kalau ada minyak dari sini juga bisa dari sini teka terpecah gitu konsentrasi kemacetannya aku harapnya gitu ya sama kita bisa lebih luas nanti transportasinya seperti kereta tram gitu-gitu niatnya seperti itu sih tapi ini kenapa coy ini jadi jumbatan Pak oke 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 langsung aja kita mana-mana kita langsung bor minyaknya guys ini oil dry link mungkin disini ya disini nanti kita kasih jalan deh disitu Pak santai plus enaknya guys kalau kita disini kita eh jalannya langsung ke tempat industri kita yang disana nah jadi enggak usah belibat-belibat lagi harus kemana harus kemana wih ini kita ini apa sih ini ini mungkin oke kita efek-efeknya sampai sini wuhh 1,2t 1,2t ini kita banyak sih hmm ini 16 komat 1621t wih kalau segini berapa Pak wih 60 oh sampai sampai sini dulu aja Pak sampai sini dulu aja Pak sampai sini dulu aja Pak hmm jadi kita membangun beberapa anu ya beberapa bor boran aja ya yang pertama sampai sini dulu aja tapi anu gak sih guys kayak terlalu mubazir gak sih bangun bor boran lagi ngebor tempat lagi nanti oke ini udah 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 kita lihat tempat minyak oh ups ups masih belum ininya kita kasih jalan kecil aja mana jalan kecil ke jalan kecil nah jalan kecil aja guys biar lebih hemat juga ya hmm bisa nggak ini oke lah kok nggak bisa coy nah Pak kenapa jumbatan nggak bisa coba dari sini dari sini seharusnya bisa lah Pak coba kita naikin nah gini kan gini aja bisa Pak masak ada kayak cekungan gini nggak bisa nah ini kita turunin nah jadinya jumbatan gini guys nah what oh harus ditarik sampai sini nah gini kan enak jadi kayak jumbatan gitu hui lucu deh nanti mungkin disini menjadi sungai yang tercemar guys tapi bodo amat kita menjabatkan uang dan cuan hahaha oh belum ada limbah ya limbah limbah masa belum ada limbah wah ini kok masih ada gini coy kan kita udah kan udah Pak ini mau sampai mana ini kan bisa lewat sini oh limbah 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 coba coba limbah lah limbah udah kok apa yang belum apa yang belum air air udah ada limbah udah ada wih lengkap semua coy coba kita oke listrik sudah sudah ada semua guys lah tinggal ini ini ada berapa orang udah yang kerja employees nya satu what the heck masa satu doang employees nya nggak masuk akal coy dan ini kenapa kok kan ini udah aku kasih jalan pak apa yang membuat anda kepingin jalan lagi pak gini maksud anda eh apa eh apa mungkin ini ya guys ya yang dimaksud ya salah mungkin jadi itu kayak ketutupan gitu mungkin ya wait 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 nah gini gini sebentar pak sebentar kita disini elevate nah oke nah ini malah gini coy lah jalannya nah semoga bisa oke oke bisa bisa ternyata guys ternyata bisa guys walaupun ini rada maksa gitu ya pokoknya bisa lah pokoknya oke 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 bisa lah masuk hmm ada satu pekerja saja disini really udah dipagarin dibatibawain ini nih kilang minyak pertama kita coy wih ini pasti terjemar sih lautnya tapi bodo amat pokoknya cuman guys hehehe kita kan monopoli gede ke bisnis besar coy ngurusin lingkungan gak canda aja ya guys ya oh ada 13 employees guys oke 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 ini the real ini ini real ini udah mulai spawn kilang minyaknya kita sekarang kan bangun wait kita lihat produksi kita dulu sih produksi minyak 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 aaah oke udah surplus udah surplus udah surplus kalau gak perlu bangun lagi ya udah surplus ya santai guys eh forest ada kebakaran hutan santai disini oh masih jauh bukan urusan kita ya kita lihat tiles kita mantap 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 oh ini belum dibeli coy hmm mungkin kita bisa membuat anu disini ya oke oke ini gak gak perlu anu kan gak perlu wih ini kilang minyaknya coy gila ini mahal loh guys kayak gini guys kalian sebenernya bisa loh kalau kalian punya tanah kalian meneliti gitu tanahnya ternyata banyak minyaknya dari batunya itu kelihatan hitam-hitam gitu guys kemungkinan rumah kalian di bawahnya ada minyaknya kalau kalian ada minyaknya kalian bisa buat alat kayak gini dan bisa mempah minyak kalian jual deh atau enggak kalau kalian gak mau ribet ya bagi 50-50 atau 40-60 sama perusahaan minyak nanti minyak kalian disedotin kalian tinggal terima duit aja sih enak kan haha semoga aja ya negara kita menjadi negara dengan minyak yang besar enak guys kita jadi sultan coy wih bisa keren gini ya kilang minyaknya produksi kita berapa ini produksi 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 lumayan guys surplus 7,7,3 ton ya kita kita perbesar dikit ya wait 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 kita perbesar dikit mungkin bisa enggak sebenarnya bisa sih diperbesar tapi buat apa udah kilang minyaknya udah mentok di daerah sini kita bisa perbesar lagi kalau kita membangun kilang minyak lagi sih coba aku bangun kilang minyak lagi ya guys ya hmm disini wait wait kok salah pak nah kok disini oh ya udahlah mungkin disini nanti jalannya lewat situ aja lah ini gak bisa hmm oh gini dulu gini dulu oke seharusnya bisa oh kalau segini wah ini kok semakin dikit semakin dikit ya salah kesalahan ini kita gak efektif kalau begini guys mending nah kita cari yang efektif aja nah itu lingkaran kita kan gede karena lingkaran kita itu gede nah kita bangun disini aja coy nah mungkin direklamasi dikit pak oh kita lihat direk aduh kok malah jadinya gini salah 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 hmm ini nih seret lah aku niatnya mau ngilangin justru eh eh mau gak aja ya reklamasi gini gak ilang ininya coy minyaknya kalau minyaknya ilang mah ya gak sama aja dong oke ini semoga aja gak ilang ya minyaknya ya huh kayaknya ilang ya deh ya jangan bilang hilang guys oh enggak deh tetep aja deh ada kok minyaknya ada 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 eh eh santai-santai ada ada guys hmm kita berarti pasang satu lagi jadi ini satu lagi fungsinya kita fungsinya ini eh sebentar daerah sini daerah sini hmm sebenernya disini sih udah sama aja yang tadi ya kalau disini enak gak huh kalau disini lebih enak sih guys deket dengan jalan lagi deket dengan jalan lagi ya kita pakai sini aja guys oh mantap 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 ini gimana sih nah sebentar kalau gini ini nah kalau gini ceritanya dari sini dong Pak udah disini sih oke mantap gak tuh weh udah 23 ton sih ini jadi ini berlebihan gak sih jadinya weh ini aku matiin oh 18 ton oke segini aja ya guys ya dulu ya guys ya weh 40 ton coy segini aja dulu guys nanti tinggal kita kita nah ini fungsinya yang kedua ini kalau kita lagi butuh minyak aku tinggal pilih ini terus aku perlu asin lagi sih fungsinya itu doang hmm ini enaknya aku sambung lewat sini apa berbeda ya kalau aku sambung lurus lewat sini di kanan kiri bisa jadi industri tapi jalannya makin ribet dia harus lewat sini coy jalannya hmm bodo amat lah kita kasih lewat sini aja biar jadi lebih bagus terus toh ini juga kawasan industri ya ibaratnya ya hmm wait wait ini kalau untuk jalan nah kita kasih seperti ini bisanya jalan beneran ini satu dua dua puluh lima meter nah hmm 90 meter eh kurang ya nah kaya ya loh gak bisa koan overlapping item what the head nah ini ini seharusnya disini bisa sih hmm natural resource nya aku hapus dulu aja hmm kalau gini oh bisa guys bisa guys oke bisa bisa nah jadi gini enak kalau emang butuh banget hmm kita jadiin oh gini aja guys kalau emang sebutuh itu kita jadiin sebenarnya ini medium root aja ya aku takutnya anu coy industrinya gede disini iya kita ganti medium root aja guys udah aku takut daripada anu industrinya jadinya kecil disini ini jadi industri gede sih disini kayaknya bakalan taruh aduh salah pak salah 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 cek jadi kita ada dua industri yang di bagian sana mungkin industri untuk pohon yang bagian sini undis industri untuk ano ya udah deh tinggal gini aja deh lumayan ini biarin jumbatan kecil ini bisa diku jumbatan justru bisa coy nah mantap gak tuh bergelombang bergelombang dikit gak ngaruh lah ya ini bisa oh bisa dilurusin oke oke bisa dilurusin kok seriiiit ini mengarah ini kenapa gak bisa di 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 oh bisa guys oke mantap industri kita udah jadi woi woi ini lumayan lah ini jadi pusat industri lumayan lah ini lah boleh lah eee coba coba aku bener gak sih kalau deket industri perminyakan eh coba kita lihat produksi dulu bener gak jika kita di produksi perminyak dibuka pabrik disini pabriknya otomatis akan jadi manufakturing perminyakan coba ya kita lihat ya abis gini ya btw ini di twitter cheaper cheaper sih disini kita ada yang ngedweet kita menemukan eee ladang minyak langsung untuk aplikasi pekerjaan nya ke alamat vermon lane ini kan vermon lane ya eh ini berkson lane ini sih udah mana coy vermon lane gak ada oh ini vermon lane ini hehehe jalan vermon betul gak ada jalannya wih ini kecil-kecil tapi udah satu doang gini gede boleh lah boleh lah boleh lah gede ini kenapa sih guys kok industri disini soalnya lihat disini kan ada pembangkit listrik tenaga uap ya nah udaranya udah ke arah sini juga jadi mending ya aku bangun industri juga di daerah sini biar gak biar gak anu coba kita bangun industri eh industri itu tiga kali tiga kalau gak salah ya eh bukan dua kali tiga sih dua coba kita dua kali satu dua oh git satu dua tiga empat lima satu dua tiga empat dua kali enam sih ada sih guys coba coba aku lihat catatan ku dulu ini adalah cara efektif kenapa kok harus ngikutin ini guys antara pokoknya industri itu antara dua kali tiga sampai dua kali enam coba aku gak hafal sih kalau perumahan itu tiga kali tiga guys itu biar pajaknya enak dan lebih nyebar gitu industri itu dua kali tiga dua kali empat dua kali lima dua kali enam kalau yang disini kita kasih dua kali enam aja ya mungkin ya jadi disini industri coba aku mau tahu jadinya industri minyak enggak sih sebentar-bentar kita lihat produksi 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 lumayan banyak 21 ton kita percepat apakah ada kenaikan oil drilling nah dari minyak ini guys bisa kita taruh pabrik kita proses jadi kita proses jadi apa ini apa sih itu namanya bensin 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 sama bahan kimia yuk coba yuk kita kita bangun dua kali enam ya satu satu dua tiga empat lima enam coba tuh ini satu dua satu dua tiga empat lima enam ini seharusnya ah asap gak terlalu gede sih disini guys semoga semoga aja coba percobaan tiga apakah dari tiga ini ada yang jadi pabrik perminyakan pengelolaan bensin kalau ada sih keke 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 sih mungkin yang dua kali tiga di sini bisa ya wah ini berapa sih ini kalau dua kali enam semua gak apa-apa juga sih guys lebih gede atau anda bisa kita bagi-bagi lagi ini kan ada kosong daripada kosong kita kasih jalan kita bagi lagi masih belum jadi masih belum jadi maksud yang gua maksud itu kayak gini guys pabrik bensin itu di sini ada eh bukan nah di industri sini ada guys pabrik bensin mana ya pokoknya dari minyak mentah nah ini dari minyak mentah berubah dari petrokimia nah enaknya di situ jadi bensin jadi bahan kimia namanya petrokimia ya ini lainnya timber food mesin enggak enggak seberapa anu sih nah ini karena nah kalau kalian beruntung nah ini ini jadinya kalau level 3 gini kayaknya level 4 sama level 5 enggak ada asapnya sih ya kalau lainnya enggak ada asapnya guys karena ini dua kali enam sih dua kali enam ini mungkin kesalahan jadi katanya ada yang ada asapnya ini berapa kali berapa ini dua kali enam juga eh dua kali tiga ini dua kali tiga itu enaknya itu enggak enaknya itu guys pasti jadi asap sih kalau dua kali enam pasti gini nah ini udah level berapa tiga enggak ada asap itu tapi enggak tahu lagi kalau yang dua kali tiga ini eh oh ini ini ke level 3 oke oke sebagian ada yang berasap sebagian gak enggak ada yang berasap sih 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 kalau yang dua kali tiga ini petro kimia plus kimia jadi plastik nah ini semakin nah ini semakin wih karena ada minyak langsung cepet guys levelnya nambah guys mantap kan apakah pacak kita langsung nambah enggak ngefek gak services kagak sih tekses eh ngefek coy industrial kita jadi 108 hampir menyalip komersial kita gila enggak tuh berarti ada sesuatu yang ini guys ada sesuatu yang terlewatkan di kita industrial ini 5% semua kan coba petro kimia berapa 796 oh plastik yang mahal ya crude oil menyumbang 2632 gila enggak tuh ha terus apalagi tekstil obat oh kimia 3000 lumayan ya apa livestock 8000 iya gede guys tiba-tiba guys industri kita enggak tahu kenapa oh mungkin ini bensin yang menjual bensin ada enggak di sini oh enggak ada sih gas station mil Rp40.000 oh mobil Rp40.000 kita bisa pokoknya karena bensin ada pemasukan gede sih disini sih lumayan enggak garbage lumayan sih lumayan sih lumayan sih kebahagiaan kita hmm oke bahagia sih uh ini semakin banyak kita lihat produksi minyak kita guys mantap 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 ada kelebihan 40 ton enggak apa-apa kalau kelebihannya dikit-dikit gini enggak apa-apa sih jadi enggak terlalu mepet juga gitu kayak wortel ini normal kelebihan yang normal lah kalau yang terlalu banyak ini kayak timber ini sih terlalu banyak sama ayam tapi mau gimana lagi kapas ini terlalu banyak juga tapi mahal juga karena dibuat ini dibuat tekstil ayam terlalu banyak juga tapi enggak apa-apa ayam sama gandum ini bahan makanan jadi harus dimahalin emang wih ternyata ada ininya coy detail banget ya coba kita slow wih kita ikutin bless bless hole drill wih ini kayak kendaraan yang ngancurin lotong gitu guys untuk ngepornya guys gila enggak tuh ha gila enggak tuh ha detail banget ya game ini ya padahal ini low lho guys terus apalagi kalau sudah high makin gila lagi kalau pertambangan kita yang disini wih ini juga ada bless hole drill udah banyak yang kecil 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 gini guys ada yang sedang ah gila sih keren 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 pemasukan kita wih lumayan 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 komersial industri nya nambah terus coy gak tahu ada apa aku profit terus dari mana ya tapi aku gak tahu yang nambah yang dari mana mungkin karena ada minyak guys jadi industri yang cuma dikit langsung jadi banyak-banyak gitu coba-coba ini jadi industri apa metal dan steel timber dan paper timber furniture malahan lah gak ada yang jadi minyak wih disini kan deket minyak pak gimana pak aduh emang ini aneh-aneh ngapain timber eh timber jadi lah guys thank you semuanya yang udah nonton ini ini pokoknya kita sudah ada minyak lumayan banyak ya di sini jadi kita stok minyak kita tenang aman oke eh thank you semuanya yang udah lihat jangan lupa like comment subscribe sharing ke teman-teman kalian dan nantikan part-part berikutnya aku akan membangun tambang di sini guys oke aku mikro pamit untuk diri guys salam negara dengan kaya minyak bye selamat menikmati jumpa jenis sepuluh enak enak Sub indo by broth3rmax